Pemirsa penetapan calon gubernur Jakarta dari jalur persoorangan yang lolos verifikasi faktual menuai polemik. Sejumlah warga mengeluhkan pencatutan NIK KTP secara sepihak. Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar meminta pihak terkait segera melakukan tindakan. Namun KPUD Jakarta berdalih tidak mempunyai wawenang melakukan pengusutan pengumpulan data warga oleh calon persoorangan. Penetapan calon persoorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024, Dharma, Pong, Rekun, dan Kunwardana yang lolos verifikasi faktual oleh KPUD Jakarta menuai kontroversi. Pasalnya sejumlah warga Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan identitas sepihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju lewat calur persoorangan. Dugaan pencatutan nomor induk kependudukan NIK KTP secara sepihak viral di media sosial. Sejumlah warga protes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan bakal calon kepala daerah jalur persoorangan. Warga mengetahui data mereka dicatut usai melakukan pengecekan dalam halaman situs info pemilu.kpu.go.id. Dalam halaman situs tersebut tertera nama lengkap, tanggal lahir hingga jenis kelamin. Dan muncul keterangan bahwa mereka mendukung pasangan Dharma Pong Rekun, Kunwardana. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pihak terkait dalam hal ini KPU dan pasangan calon independen Dharma Kun untuk meluruskan dan memproses jika ada dugaan pencatutan NIK KTP sebagai syarat dukungan. Sementara Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar meminta agar Komisi 2 DPR ikut urun melakukan verifikasi agar legitimasi kepala daerah tetap terjaga. Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah kalau tidak boleh dilakukan dan kan nanti ada KPU dan KPUD yang memprosesnya. KPU harus bersikap fair, objektif, masyarakat harus mengontrol. Partai-partai harus mengontrol, masyarakat harus mengontrol, KPU harus objektif. Yang merasa dicatut KTP-nya harus segera memprotes dan mengklarifikasi. Namun, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengaku tak ambil pusing soal adanya dugaan kebocoran data KTP warga hingga dicatut untuk mendukung pasangan calon independen di Pilkada Jakarta. Budi Ari mempersilahkan KPU untuk mengusut dugaan pencatutan NIK KTP tersebut. Pokoknya selama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau sistem pemilu yang ada, ya silakan saja kan. Kenapa? Itu kan nanti KPU bisa periksa. Sementara pihak KPU DKI Jakarta mengatakan bila mereka adalah pihak menerima data, bagaimana cara mengumpulkan data itu di luar kewenangan mereka. KPU menegaskan bila mereka hanya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Terkait dengan sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user. Soal sumber data, KTP, dan sebagainya bisa ditanyakan ke bakal pasangan calon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan, itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami. Nah, kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Kalau administrasi sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi. Dalam rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kedua, pasangan ini mendapat dukungan sebanyak 677.468 suara pendukung dari minimal syarat 618.969 suara yang ditentukan. Tim TV One mengabarkan.